Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Tutoring Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan 2 efek filter sekaligus di Instagram Nah sebenarnya untuk fitur ini itu sudah lama ya teman Kita itu sebenarnya kita bisa menggunakan 2 filter sekaligus ya teman di Instagram Nah bagaimana caranya disini langsung aja ya teman kita praktekan ya Ini untuk pertama kalinya kita buka saja ya teman Untuk aplikasi Instagram di HP kita seperti ini ya teman Kemudian disini langsung aja kita buka saja kamera story ya teman seperti itu Saya contohkan langsung seperti ini Ini saya gunakan saja kamera seperti ini ya teman Ini misalkan saya pilih dulu ya teman untuk filternya seperti itu Misalkan yang ini mungkin ya teman ini hanya contoh saja ya teman Disini saya kasih saja efek yang ini seperti itu Kemudian disini langsung aja kita spread seperti itu ya seperti biasanya Seperti ini Nah disini kan sudah menggunakan efek yang pertama ya teman Disini itu kita simpan saja teman Caranya kita tinggal beli saja yang titik 3 yang ada di kanan atas yang ini Lalu kita beli saja simpan seperti itu ya teman Disini untuk efek yang pertama kita sudah simpan di galeri HP kita ya Kemudian kita kembali saja seperti ini teman kita klik saja hapus seperti itu Nah disini kita langsung aja pilih gambar dari galeri HP kita ya teman yang bawah yang ini Seperti itu Kita klik saja seperti ini Nah disini yang tadi ya teman kita bisa beli saja fotonya seperti ini Ini kan sudah menggunakan efek yang pertama ya teman Efek filter yang pertama kita tambahkan saja untuk efek filter yang kedua Kita tinggal klik saja yang ini ya teman yang bintang-bintang seperti itu Kita klik saja seperti ini kemudian silahkan teman-teman pilih saja untuk efeknya Untuk efek yang kedua ya seperti ini saya contohkan misalkan Yang ini ya teman ini hanya contoh saja kita langsung saja klik saja seperti itu Nah disini teman-teman tinggal kirim saja ya ke cerita Instagramnya seperti itu ya Jadi caranya cukup simpel sekali Disini kita tinggal tunggu saja hingga story Instagram itu terkirim seperti itu ya Nah disini masih memproses mengirim ya teman-teman Seperti itu ya Ini sudah menggunakan dua efek ya teman-teman Yang pertama yang tadi sudah saya lihatkan Kita kirim saja ke galeri kita Kita simpan dulu Kemudian yang kedua kita tambahkan lagi ya teman-teman Untuk efeknya seperti ini Jadi seperti itu caranya Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!